Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube gue Dan apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Dilimpahkan rezekinya Disehatkan dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada di muka bumi ini Amin 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 ya robbal alamin Oke di video kali ini gue pengen coba untuk membahas satu soundcard baru Ini adalah soundcard eksternal X10 Dimana kisaran harganya antara 300 sampai 400 ribuan Soundcard ini bisa kalian dapat di marketplace Di Tokopedia, di Shopee Atau kalian bisa cek link di deskripsi ya Oke langsung aja nih ya Disini boxnya udah kelihatan Ada gambar soundcard itu sendiri Meskipun tidak ada tanda dari tipe soundcardnya ya Disininya ini kelihatan ada tulisan soundcard eksternal Ini soundcard mixer ya Padahal soundcard eksternal X50 Dengan smart chip, long battery, personal recording, and bluetooth A company instrument Langsung saja kita buka dalamnya apa saja Yang bakalan kalian dapat Pastinya ada kabel-kabel ya Kemudian soundcardnya Serta ada kertas panduan Kita ke pinggirkan terlebih dahulu ya Si boxnya Kita rapihin Oke seperti biasa Dalam soundcard itu akan ada dua kabel Ini tipenya AUG 3,5mm Itu 3,5mm kalian dapat dua Kemudian untuk chargerannya Atau terhubung ke PC Ataupun ke laptop Dia menggunakan kabel type C Jadi pengecasannya Atau pengisian dayanya Jauh lebih cepat Kertas panduan Bisa kalian bacalah Nanti kalau misalkan kalian beli ya Dan ini adalah soundcardnya Kita coba untuk nyalain terlebih dahulu ya Kita lihat ambient lightnya Seperti apa Untuk openingnya Hmm Cakep 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 Oke Untuk berat sendiri Dia gak nyampe 1kg Tidak terlalu ringan Dan tidak terlalu berat juga Kemudian untuk bilo quality sendiri Dia dari bahan plastik Cuman agak kasar Bagian atasnya Kayak yang diserut gitu Diserut ke bagian kanan Jadi kalau kesini mulus Tapi ke bawahnya Pasti ada suara Tuh Di bagian belakang Dia lebih kasar Daripada bagian depan Kemudian untuk Knob control putar Ini nih Dia knob control putarnya Kayak Tutup limun ya Bentuknya kayak gini Gue gak demen sebenarnya ya Kalau Knob control putar Dia warnanya dope Sementara untuk yang kecilnya Dia glossy Untuk tombol-tombol sendiri Sudah menggunakan Silikon Jadi lebih empuk Saat ditekan Ini pastinya sudah memiliki Bluetooth juga Yang bisa disambungkan Dengan smartphone kalian Ada elimination Yaitu semacam Noise cancelling Dan yang lainnya sama Ini denation Sama aja sih sebenarnya Mute semuanya juga ada Kemudian di bagian atasnya Ada indikator untuk mikrofon Dan untuk headset Kita langsung ke interface-nya Untuk interface sendiri Ada dua jack 3,5mm Yang difungsikan untuk Mic condensor Satu ataupun dua Namun ini tidak ada Lubang Jack 6,5mm Untuk mic dynamic ya Kemudian ada headset Earphone Dan accompan instrument Ada lubang Untuk live Dua Jadi kalian bisa Input dua Handphone Atau dua smartphone Untuk live Kemudian ada lubang Type-C Untuk OTG Atau VC live Atau ke laptop Dan untuk ke charging Jadi ini terpisah ya Antara VC live Dan charging Biasanya kan Kebanyakan sound card itu Nyatu ya Antara charging Dan ke laptop itu Tapi ini terpisah Oke itu bagian Untuk interface-nya Lalu Kualitas suaranya Seperti apa Apakah bagus atau tidak Ya Langsung saja lah Kita coba Nggak banyak lama Biar nggak banyak makan waktu So Let's find out And let's go Oke Kali ini Gue udah coba Untuk menghubungkan Sound card external X50 ini Dengan menggunakan Mikrofon SF920 Yang gue punya Dan ini merupakan Mikrofon Favorit gue Karena harganya cukup murah Tapi kualitasnya Menurut gue Lebih bagus Dibandingkan dengan Mikrofon BM800 Hanya saja Bilk kualitinya Dari plastik Sementara BM800 Dari Aloe Jadi lebih Laku yang BM800 Kita balik lagi Ke sound card ini Disini volume Mikrofonnya Hanya setengah Kita coba untuk besarin Oke ini adalah Volume mikrofon Full Tanpa menggunakan Efek apapun Tribble Bass Dan reverb Itu nggak gue pakai Disini hanya Pakai efek Yang ada disini Langsung Kita coba Untuk besarkan Tribble Test Bass nya juga Test Dan reverb Oke Ini suaranya Full semua Atau volume mikrofonnya Full Tribble Full Bassnya Full Dan reverbnya Juga full Dan jangkauan Gue dengan mikrofon Juga jadi lebih jauh Dia masih bisa Tetap Ketangkep ya Tapi kalau tadi Tribble bass Tribble Yang dipakai Ya mungkin sekitar 5 sentian Dari mulut gue Baru bisa Ketangkep Untuk suaranya Kemudian disini Kita coba untuk Menggunakan Efek host Oke Efek host ini Biasanya digunakan Untuk live streaming Jadi biar suaranya Suara natural gitu Tanpa efek apapun Nah efek pro Dia bisa diatur Review-nya Di bagian sini ya Oke Kemudian ada Efek recording studio Ini efek recording studio Bisa diatur juga Sebenernya Kemudian ada Pop Ini efek pop Dan Ini efek MC Oke Kita balik ke host ya Dan disini ada Elimination Nah elimination ini Kalau dimatiin Itu noisenya Kedengar banget Sebenernya Kedengarnya gak terlalu besar Cuman kedengar gitu Ada bisikan-bisikan gaib Yang masuk ke Headset gue gitu Coba kalian pakai Headset Dan gue diem sejenak Itu ada bisikan-bisikan gaib Kecil banget Sebenernya Cuman Elimination ini Sangat membantu Sama seperti Denoise ya Kemudian disini Juga ada mute Dan ini Diaktifkan lagi Disini ada Slash Oh ini efek Efek reaksi ya Dan disini juga ada Denoise Ini denoise Kalau ini mati Ini aktif Jadi ada elimination Dan denoise itu Untuk nge-cut noise yang masuk Atau bisikan-bisikan gaib yang masuk Ada sound electric Seperti biasa Sound electric ini Bisa kalian gunakan Tes Kembali lagi ke Host Oke Ini efek reaksinya Sekarang Gue udah coba untuk Menghubungkan Sound cut ini Dengan menggunakan Bluetooth Ini udah langsung terhubung ya Gue nyalin aja Oke Ini suara Kita kecilin aja ya Biar tidak terlalu Mengganggu telinga Oke Ini bisa dipakai Untuk karaoke Jadi kalau misalkan Kalian pengen ngambil Backing track dari Youtube Bisa menggunakan Bluetooth langsung Atau Kalau misalkan Kalian siaran Biasakan kalau siaran Lagi ngomong Suara tuh Back sound Langsung mengecil Tinggal tekan Ducking aja Jadi kalau kita ngomong Suara musiknya hilang Oke Sama Seperti Kita lagi Siaran radio Semacam itulah Bro Dakingnya kita mati Ini kualitas suaranya ya Disini Accompany instrument Udah besar Monitor ke headset Udah besar Jadi di record Udah besar Tanpa proses editing Apa-apun ya Ingin rasanya Ku memeluk Erat Tubuhmu Ya kau Terlelah Di dekatku Cakep 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 Suaranya enak Oke Itu kualitas suaranya Setelah memutar MP3 Di smartphone gue Dengan menggunakan Bluetooth Dan seperti itulah Hasil suaranya Tanpa proses editing Apapun Jadi gak ada proses editing Apapun Di software yang gue pakai Untuk ngedit video ya Dan next Bakalan gue coba Untuk compare Soundcard X50 ini Dengan soundcard Cruz Pro F998 Kayaknya cocok Untuk di compare Karena dia dari Light ambientnya sama Bentuknya juga Hampir sama Tapi dari kualitas suara Nanti kita lihat ya Oke Dan sekian review Dari gue Semoga ini bermanfaat Buat kalian Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like Jika tidak suka Di dislike saja Kalau mau beli Silahkan cek link Di deskripsi Gue Jokir Asyandara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Sayonara Peace Peace Kasih kita angkap Terima kasih